Jenderal Ahmad Yani merupakan salah satu korban peristiwa G30 SPKI. Tragedi itu menyisakan luka yang begitu dalam bagi sang istri, Yayu Rulia Sutowiryo. Selepas kepergian Ahmad Yani, Yayu sempat mengalami depresi. Setiap hari ia lalui dengan penuh kemuraman. Hampir satu tahun lamanya, Yayu mengurung diri. Semangat hidup Yayu kembali ketika Ahmad Yani datang ke dalam mimpinya. Di dalam mimpi itu, sang jenderal meyakini sang istri untuk tetap kuat menjalani hidup. Sejak saat itu Yayu mencoba untuk kembali menata kehidupannya. Yayu mulai menjalani peran ganda sebagai ibu dan ayah untuk anak-anaknya. Untuk mencari nafkah, Yayu mencoba untuk berdagang. Meski sempat gagal, Yayu tak pernah menyerah. Ia akhirnya berhasil menuai kesuksesan dalam bisnis properti.